Halo guys jumpa lagi dengan saya Elvan di sini ya Oke sekarang kita akan buat review singkat tentang OPPO 3S Oke guys sebelum saya lanjutkan jangan lupa like dan subscribe ya spesifikasi OPPO A3S boleh dikatakan sangat menarik sebagai penerus OPPO A3 teman-teman OPPO A3S memiliki layar HD plus berukuran 6.1G dengan resolusi 1520x720 pixel dengan basio layarnya sudah modern ya ini 19 banding 9 dan juga sudah ada notch atau poni di atasnya dan set di depan memiliki kamera 8MP dan sensor lumayan keren untuk penggila selfie sementara itu kamera di belakang sudah 2 kamera ya teman-teman 13MP tambah 2MP OPPO A3S menanamkan platform Wacom Snapdragon 450 octa-core yang dipadukan dengan RAM 2GB dan 16GB ya oke disini ada 2 versi ya teman-teman dan yang saya pakai ini adalah yang 2GB dia ada yang RAM 3GB serta memori nya 32GB oke sistem operasi berjalan di Android Oreo 8.1 custom UI color US 5.1 dan yang paling menarik memiliki OPPO A3S daya tahan bateri yang sangat mantap karena memiliki bateri jumbo 400 eh sorry 4230 mAh dan OPPO A3S tersedia dua pilihan warna yaitu warna merah dan purple dan kelebihan OPPO A3S dan kelebihan OPPO A3S kita boleh membagikan dua screen ya teman-teman di saat kita lagi nonton YouTube dan dan kalau ingin setting dengan di WhatsApp atau Facebook kita kita boleh bagi dua screen dengan cara tarik tiga jari ya oke teman-teman boleh lihat mau setting mau WhatsApp apakah kita boleh setting ya dan kelebihannya seterusnya dan seterusnya adalah bateri bateri dan menurut pengalaman saya boleh bertahan dua hari ya semenjak saya pakai OPPO A3S ya teman-teman ya saya telah mengetesnya dan memang boleh bertahan dua hari tapi harus di cas penuh kelebihan seterusnya OPPO A3S memiliki layar yang lebar dan jernih ini walaupun belum full HD tapi masih enak dipandang sedangkan bodinya OPPO masih menggunakan material plastik di belakang tapi seolah-olah ianya nampak kaca dan nampak mewah bila dipandang ya mungkin ya mungkin karena plastiknya sudah bercampur kaca kali ya dan kalau kalian ingin melihat modelnya versi versi Android pemproses RAM atau setoran memory kalian boleh masuk ke setting mengenai telepon ya teman-teman dan kalian boleh baca di sana semuanya ada di tulis di sana ya sedangkan untuk kameranya kalian boleh lihat hasilnya di screen ya kamera belakang 13MP tambah 2MP dan hasilnya lumayan bagus ya cocok kalau untuk berfoto-foto dan merekod video ya teman-teman dan kamera depannya sudah 8MP dan untuk selfie-selfie juga cocok ya menurut kalian ya gimana ya oke teman-teman sekian dulu review saya tentang Oppo A3s dan untuk melihat video-video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman terima kasih terima kasih dalam menonton video saya ya 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 t among ya se ya 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 ya